Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku tuh mau share ke kalian semua Mengenai 6 situs freelance yang terbaik guys Jadi ini tuh bisa dikerjain di rumah Terus gak usah pake modal juga Dan pokoknya tuh bisa bener-bener kayak digunain buat ibu rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa sekalipun bisa guys Karena ini tuh bisa masuk bisnis online bekerja dari rumah dan tanpa modal Nah buat kalian yang pengen tau situs apa aja sih freelance terbaik yang bisa digunakan untuk sampingan boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke jadi di situs yang pertama adalah Jadi ini tuh udah banyak banget klien di situs ini sampai 1,5 juta Dan mereka itu menawarkan hampir beberapa bidang yang apa ya Bidang pekerjaan freelance nya itu bisa mencakup proyek buat jangka panjang ataupun jangka pendek Jadi kalau misalkan kalian masuk di situs freelance itu itu banyak banget proyek-proyek yang dibuat oleh klien-klien gitu loh Dan itu tuh bisa continue gitu loh guys ada yang jangka pendek ada yang jangka panjang gitu loh Jadi maksudnya kayak macem-macem gitu Dan untuk pembayarannya itu per jam atau per proyek guys itu tergantung dari masing-masing klien gitu Dan si upwork.com juga ini tuh tingkat profesionalitasnya tuh buat pemula guys Jadi tuh bisa jadi para pemula yang memang baru banget pengen dapet sampingan dari freelance itu bisa digabung di upwork.com Kayak gitu Jadi pokoknya mau yang pemula mau yang profesional disini tuh ada guys ada di upwork.com Jadi buat temen-temen pemula kalian jangan khawatir karena freelance di upwork.com itu ada tingkatannya gitu Pokoknya itu dari pemula sampai profesional ada di sana gitu Dan situs ini tuh memungkinkan banget gitu ya buat para freelance bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill masing-masing guys Jadi mereka akan membantu gitu Mulai dari proyek yang paling mudah kayak misalkan jasa entry data gitu loh yang biasanya tuh digunain oleh si klien-klien gitu Sampai dengan pembuatan aplikasi Android atau web bisa didapatkan dari situs upwork.com Jadi tuh bener-bener bisa banget gitu buat kalian yang pemula-pemula bergabung di upwork.com Kemudian yang kedua tuh ada situs freelancer.co.id guys Ini tuh gak apa namanya gak seperti platform lain disini tuh menawarkan jutaan proyek situs Ini tuh memungkinkan banget ya buat para freelance untuk bersaing dalam konteks untuk membuktikan skill yang dimiliki masing-masing guys Jadi bener-bener kayak banyak banget gitu loh pesaing-pesaing di freelancer.co.id ini Dan disini juga banyak banget ya yang beranggapan kalau situs ini tuh memiliki kayak interface yang user friendly gitu loh guys Jadi kayak maksudnya tuh aplikasinya tuh gak susah buat digunakan gitu loh Karena disini tuh pencarian jobnya sangat mudah Terus nah kemudahan ini tuh yang paling dirasa Jadi si situs ini tuh udah mendukung berbagai tampilan menunya gitu guys Jadi kita gak usah kayak ribet, kayak bingung gitu Karena menunya tuh udah ada menu pencarian Kemudian fitur-fitur lainnya tuh udah bisa dalam bahasa Indonesia Jadi walaupun kita misalkan belum lancar bahasa Inggris Kita bisa tetap ngambil proyek-proyek disini dan bisa bekerja sebagai freelance Jadi si freelancer.co.id ini menunya atau aplikasinya tuh udah mudah banget Atau user friendly banget untuk digunain buat para pemula-pemula gitu Dan udah banyak juga proyek-proyek yang apa ya Maksudnya yang bisa diambil gitu loh buat temen-temen pemula kayak gitu Terus yang ketiga itu tuh ada situs guru.com Jadi guru.com ini merupakan situs atau website tempat mencari kerja online Yang menyediakan dua jenis member guys Jadi ada free member, ada yang gratis gitu ya Dan ada yang pay member, jadi ada berbayar Jadi disini ada dua member ya Kalau misalkan free member itu adalah member yang tidak dipungut biaya Cuman kekurangannya potensi mendapatkan jobnya masih minim Ya namanya gratis ya jadi potensi jobnya masih standar-standar aja gitu guys Cuman kalau misalkan yang pay member yang berbayar Jadi member ini berbayar tapi keuntungannya freelance akan bisa mendapatkan job yang lebih banyak Jadi maksudnya itu mereka bakalan kayak Kalau yang berbayar tuh bakalan banyak pilihannya gitu guys Untuk keuntungan-keuntungan freelance kayak gitu Terus tapi sih walaupun apapun jenis membernya gitu Tetep sih sebenarnya bisa mendapatkan proyek yang ada di guru.com itu gitu Cuman ya ada keterbatasannya aja guys seperti itu Yang tadi aku sebutin ya perbedaan yang bayar dan nggak bayar Next yang situs berikutnya adalah Toptal.com Jadi ini tuh kayak situs freelance juga Cuman mereka tuh agak berbeda dari situs lain guys Jadi si Toptal.com ini diperuntukkan untuk para freelance yang sudah berpengalaman dan berbakat Ya bisa dibilang profesional lah ya Jadi beda dengan pemula-pemula gitu Karena nantinya tuh para calon penerima pekerjaan harus melewati penyaringan dulu guys Jadi kayak ya harus bersaing bener-bener ketat banget gitu ya Kalau di Toptal.com Kemudian Toptal juga akan memberikan akses yang tak terbatas Ke job atau proyek besar dengan klien terkenal Contohnya kayak Airbnb, Zendes gitu dan lain-lain Dan pokoknya tuh mereka itu karena memang dibutuhinnya tuh tenaga-tenaga yang profesional yang berbakat gitu loh guys Jadi mereka ada kayak penyaringannya gitu Nah terus bayarannya ya kalian jangan salah Bayarannya juga besar guys Karena memang disini kan dibutuhinnya tenaga-tenaga yang udah profesional ya Pokoknya tuh disini tuh nggak ada proyek dengan nilai yang rendah Atau misalkan dengan bayaran kecil lah Pokoknya di Toptal.com tuh gede-gede gitu Terus disini juga bisa bergabung dengan pengguna Toptal lain Untuk mengikuti berbagai event teknologi yang diadakan Jadi mereka itu kayak ngasih info-info Pokoknya tuh ada event-eventnya gitulah di Toptal.com Kalau misalkan kalian misalnya skill bahasa Inggrisnya tuh oke banget gitu Misalnya kayak yang ngerti bahasa Inggris Misalnya bidang bahasa Inggris atau bidang-bidang tertentu yang bagus Bisa masuk ke Toptal.com Karena biasanya Toptal.com itu kan diinfo-innya kayak orang-orang yang udah berpengalaman dan berbakat Kayak gitu guys Next ada Fiverr.com Jadi Fiverr.com ini merupakan situs freelance platform kerja online Untuk kategori kreativitas Contohnya kayak menulis Kemudian kayak membuat film Desainer dan lain-lain Pokoknya tuh kayak lebih keseni-seni gitu guys Dan kalian tuh bisa menawarkan keahlian kalian di situs ini Dengan hanya dengan menggunakan harga gitu yang bisa kalian pilih sendiri Dan bisnis yang membutuhkan konten sesuai dengan keahlian yang kita miliki Contohnya misalnya kayak konten-konten makanan Atau misalkan kayak konten-konten fashion Itu bisa guys di Fiverr.com Platform ini juga sangat sederhana Dan dapat menguntungkan Kalau misalkan kita udah punya reputasi yang baik di bidang tertentu guys Jadi pokoknya kalau misalkan skill kita udah oke banget Di bidang tertentu Itu bisa menguntungkan buat kita juga Karena nanti bakalan yang Bakalan banyak banget yang ngasih proyek-proyek ke kita gitu Next satu lagi Ini ada Fiverr.com Jadi Fiverr ini situs freelance lokal nih guys Yang saat ini sedang mencoba pasar global Dengan tujuan mempertemukan freelancer yang sedang membutuhkan pekerjaan Namun masih kesulitan karena kurangnya koneksi Atau belum banyak yang mengetahui skill mereka Jadi kayak buat pemula-pemula gitu lah ya guys Yang bener-bener membutuhkan pekerjaan Kayak sampingan gitu-gitu Tapi guys dengan menggunakan seribulancer ini Kita bisa mencari pekerjaan-pekerjaan Yang sekiranya tuh bisa dijadikan sumber penghasilan Tetap ataupun sampingan Jadi nanti mereka tuh bakalan menginfokan gitu loh Maksudnya kayak ini tuh proyek jangka panjang Atau proyek jangka pendek gitu-gitu Dan ada jaminan uang kembali terhadap klien Bila freelance melanggar janji Atau poin-poin yang sudah ditetapkan Selain itu ya Karena situs ini tuh Asalnya kan dari Indonesia lokal ya guys Maka ada opsi pembayaran Menggunakan transfer bank Yang artinya Kita bisa menerima pembayaran lebih mudah Dari setiap hasil pekerjaan Kalau misalkan udah beres dari klien kita gitu guys Jadi kalau misalkan yang lain tuh Kayak pekerjaannya tuh misalkan Uangnya tuh misalkan kayak masuk ke Kemana-mana gitu Ada tahapannya ya guys Kalau dari akun Apa namanya luar negeri kayak gitu Kalau yang tadi Yang aku sebutin Itu kan akun lokal Jadi bisa Pembayarannya tuh bisa lewat transfer Dan lebih mudah juga gitu Seperti itu Oke guys itu dia ya Beberapa situs-situs freelancer Yang bisa kita gunakan Untuk sampingan Baik itu kita sebagai ibu rumah tangga Atau misalkan Kayak perawat Eh perawat Kayak Misalkan kita sebagai pelajar Atau misalkan menghasiswa Bisa banget Ikut situs-situs freelance Kayak gini Semoga video yang aku share Bisa membantu ya Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye